Bintang Voli Wanita Korea Selatan, Kim Yeon Go-ung, yang kini berusia 36 tahun, tengah bersiap memasuki musim baru Liga Voli Korea, Felix. Menandai 20 tahun debutnya di Liga Voli Korea, idola Megawati Hang Estri ini mengungkapkan bahwa meskipun tujuannya tetap menjadi juara, ia lebih fokus menikmati permainan ketimbang terobsesi dengan kemenangan. Pasalnya, sejak kembali ke Korea pada musim 2022 hingga 2023 setelah berkarir di luar negeri, Kim Yeon Go-ung berhasil meraih gelar pemain terbaik, MVP, selama dua musim berturut-turut. Namun, timnya Pink Speeders harus kuas dengan posisi runner-up di final Liga Voli Korea selama dua musim berturut-turut. Tentu hasil tersebut membuat panutan Megawati Hang Estri ini merasa kurang kuas meski secara individu ia tetap bersinar. Saya sudah sering merasakan manisnya kemenangan, dan mungkin karena itu, keinginan untuk juara menjadi sangat besar, kata Kim saat menjalani pelatihan pramusim di Shanghai, Tiongkok. Namun, dua musim terakhir membuat saya menyadari bahwa juara bukan hanya soal kemampuan atau usaha, tetapi juga faktor lain di luar kendali kita, tambah Ratu Voli Korea tersebut. Meski begitu, Kim menegaskan bahwa fokusnya pada kemenangan belum berubah. Klub telah memberikan dukungan maksimal, termasuk menambah jumlah staff dan kami para pemain, juga bertekad memberikan yang terbaik, ujarnya. Memasuki Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Kim Yeon Kong juga menghadapi perubahan lain. Kapten baru timnya, Kim Su Ji, adalah salah satu sahabat dekatnya, yang kini harus memikul tanggung jawab besar dalam mengangkat semangat tim. Su Ji bukan tipe yang biasanya memikirkan hal-hal seperti ini, tapi dia adalah teman yang akan melakukan yang terbaik ketika diberi tanggung jawab, ujar Kim. Sementara itu, Megawati Hangistri Pertiwi, atlet Voli asal Jember yang juga dikenal sebagai salah satu bintang di tim Red Sparks Korea Selatan, dipastikan tidak akan memperkuat tim Voli Putri Polda Jawa Timur, Jatim, dalam babak 16 besar Kapol Rikap 2024. Hal ini dikarenakan Megawati harus segera berangkat ke Korea Selatan, untuk membela Red Sparks dalam Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025. Untuk saya ini med terakhir, gak ikut lagi karena harus berangkat ke Korea. Mungkin dekat-dekat ini karena menunggu visa dahulu. Mungkin 3 hari sampai 5 harilah, ungkap Megawati Hangistri usai pertandingan di Gorpa Jajaran. Sebagai pemain voli berbakat asal Jember, Megawati Hangistri Pertiwi menekankan pentingnya fokus pada persiapan fisik dan mental untuk menghadapi musim 2024-2025 Liga Voli Korea Selatan. Harapannya, saya bisa lebih baik dari tahun lalu dan menaikkan peringkat, karena ini musim kedua saya. Saya sudah mengenal kelebihan dan kekurangan tim-tim di Korea, tambah Megawati. Kombes Pol Komarudin, menir tim Voli Putra Putri Polda Jawa Tim sekaligus Dir Lantas Polda Jawa Tim, tetap optimistis meski tanpa kehadiran Megawati Hangistri. Ia yakin timnya bisa tampil maksimal di babak 16 besar Kapol Rikap 2024. Ada pemain pelapis yang siap mengisi posisi Megawati, salah satunya Ajeng Fiona, pemain senior asal Belitung Timur yang juga rekan setim Megawati di Jakarta Bin. Tim Voli Putri Polda Jawa Tim, yang sebelumnya menjadi runner-up Kapol Rikap 2023, diperkuat oleh sejumlah bintang Pro Liga dan tim Nas. Selain Megawati Hangistri, yang sukses mengantar Jakarta Bin menjuarai Pro Liga 2024, ada juga Bela Sabrina Agustina dari tim Gresik Petro Kimia, serta Mediol Stiovanioku yang menjadi andalan Gresik Petro Kimia di posisi outside hitter. Untuk posisi setter, Arneta Putri Amelian dari Jakarta Bin akan menjadi andalan. Sementara posisi Libero dipercayakan kepada Rizep Tiawulandari, Electric Pelen, dan Nandita Ayu Salsabila, Jakarta Bin. Tim Voli Putri Polda Jawa Tim siap menghadapi tantangan di Kapol Rikap 2024, meski tanpa Megawati Hangistri, yang akan fokus mengejar prestasi bersama Red Sparks di Korea Selatan. Jadwal lengkap Kovokap 2024, turnamen pemanasan sebelum Liga V Korea Selatan 2024 hingga 2025 berputar. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangistri Pertiwi bergabung di grup neraka, yaitu grup A yang terdiri atas Pink Speeders, IBK Altos, dan tim tamu undangan dari Jepang, Aran Mar. Sementara grup B dihuni oleh juara Liga Voli Korea tahun lalu, Suwon Hyundai E.C. Hill Stater, GS Chaltes, Korea Express Y. High Pass, dan I. Peppers. Megawati Hangistri sebagai pemain asing dari Asia dijadwalkan akan bergabung dengan tim pada akhir Agustus atau awal September 2024. Megawati akan bermain dengan Fanja Bukilic, mantan pemain High Pass yang pindah ke Red Sparks. Red Sparks akan memulai laga pada hari kedua, Senin 30 September 2024 melawan IBK Altos. Selanjutnya pertarungan seru melawan musuh bebuyutan, Pink Speeders pada 2 Oktober 2024. Pertandingan terakhir melawan Aran Mar Yamagata akan berlangsung pada 4 Oktober 2024. Pelatih Pink Speeders Abo Danza ditanya klub mana yang bakal menjadi saingan berat di musim 2024-2025. Sementara itu, sejumlah peraturan baru akan diperkenalkan oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan alias Kofo pada Liga Voli Korea 2024-2025. Kofo berusaha menyeleraskan sejumlah peraturan di Liga Voli Korea dengan regulasi dari VIV selaku Induk Olahraga Bola Voli Dunia. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh media Korsel. Kofo mengumumkan inisiatif baru yang ditujukan untuk menciptakan sebuah global Kofo jelang Kofo Cup pada September dan VELIC yang dimulai pada Oktober. Sejalan dengan ini, pada tanggal 28 Agustus, Kofo mengumumkan salah satu dari kebijakan untuk meningkatkan penyelenggaraan VELIC. Fokusnya adalah untuk memperkuat level kompetisi secara internasional dan membawa VELIC, agar sejalan dengan tren internasional dan regulasi VIV untuk kompetisi internasional. Sejumlah aturan di Liga Voli Korea memang berbeda dengan VIV. Salah satu contohnya adalah pemeringkatan tim di kelas men yang ditentukan oleh jumlah poin duluan dan alih-alih jumlah kemenangan. Selain itu, kesempatan meminta video challenge kepada tim hanya diberikan satu kali setiap set, tidak berkurang jika challenge berhasil, dan bukannya dua kali. Hal ini berbeda dengan peraturan VIV untuk kompetisi bola voli yang mana telah diterapkan di Indonesia, salah satunya di Proliga. Perbedaan kedua ini yang akan coba diubah di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Selain itu, musim depan tim juga boleh meminta challenge ketika rally masih berlangsung jika menemukan pelanggaran oleh lawan. Sebelumnya, challenge baru bisa diminta setelah rally selesai. Di Proliga, tim sudah bisa meminta wasit untuk menghentikan rally jika menemukan pelanggaran sejak teknologi video challenge diperkenalkan di babak final 4 dari musim 2023. Kovo berencana mengembangkan video challenge dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence, AI, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ketika pengembangan sistem perwasitan berbasis AI sudah komplet, kami berharap dapat melihat keputusan yang lebih akurat dan dapat diandalkan, tulis Kovo. Ada pun satu peraturan internasional yang belum diterapkan di Proliga tetapi akan diadopsi oleh Liga Voli Korea adalah kartu hijau. Kartu hijau diberikan kepada pemain yang mengakui pelanggaran yang dilakukannya sebelum wasit memberi sinyal video challenge. Kartu hijau telah dibawa fifth ke kompetisi internasional saat volleyball Nations League 2023. Aturan ini pertama kali diterapkan di Liga Italia. Tim yang memiliki akumulasi kartu hijau tertinggi akan mendapatkan penghargaan bertajuk Fair Play Moment. Liga Voli Korea juga sudah punya penghargaan Fair Play. Musim lalu, pemenang penghargaan di sektor putri adalah Daejeon Jung Kuanjang Red Sparks, tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi. Aturan-aturan baru ini akan diuji coba pada Kovo Cup 2024 dan akan ditinjau kembali sebelum diterapkan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025.